Terima kasih sudah, klik video ini jangan lupa klik like dan subscribe dan selamat bergabung Need for Speed No Limit, seluruh hal yang berpengaruh terhadap kemenangan special event beserta trik untuk mengatasinya Halo apa kabar semua, bagaimana permainan kalian akhir-akhir ini? Apakah kalian berhasil memenangkan semua hari balapan di Need for Speed No Limit Special Event? Ya ya ya, buat kalian para newbie, aku yakin banget sangat sedikit sekali dari kalian yang berhasil melewati semua event di game ini Dan kalian pun mencari cara atau trik-trik agar bisa mengatasi kekalahan kalian So, di kademi kalian, kalian sudah berada di video yang benar Sebelumnya, apa sih spesialnya dari spesial event di game ini? Pihak developer game ini memberikan nama spesial di kategori tantangan ini Jadi sudah pasti event ini sangat istimewa, sehingga sangat disayangkan bila kalian lewatkan Kenapa? Karena jika kalian berhasil mencoba semua balapan event ini selama 7 hari Maka kalian bakal mendapatkan sejumlah blueprint Hadiahnya antara 95 sampai 120 kartu blueprint So, dengan kartu ini kalian akan otomatis mendapatkan sebuah mobil bertipe supercar atau hipercar Yang pastinya sangat sulit mendapatkan tempat lain Dan apabila kalian ingin membelinya secara paksa menggunakan gold Maka tidak akan terjangkau oleh kalian karena harga per blueprintnya yang memang benar-benar fantastis Mungkin beberapa tipe supercar dan hipercar bisa didapatkan di chop shop dengan membelinya menggunakan uang konforter scrub Yang hanya bisa didapatkan dengan menjual spare part kalian Atau jika kalian mendapatkan hadiah blueprint, tapi blueprint kalian sudah maksimal Maka itu akan dikonfor ke scrub secara otomatis Dan jikapun kalian melakukan itu, maka sudah dipastikan kalian sudah benar-benar kehilangan akal sehat karena game ini Dan dapat ditebak kalian melakukannya dalam keadaan mabuk atau putus asa Kenapa? Karena hal semacam ini sudah aku alami dahulu kala Di sisi lain, kalian yang benar-benar garam dan ambisi Tentunya kalian yang punya isi dompet lebih baik daripada aku akan membelinya dengan uang sungguhan Hal itu bisa dilakukan di store Di sana ada beberapa hadiah baik di tuan single maupun kombinasi Misalnya satu paket promo, blueprint, gold, dan kas harganya scan-scan Yang tentunya akan menguras saldo google play kalian Selain itu, blueprint ini juga bisa kalian beli di kotak emas ini Namun hadiahnya diacak, harganya adalah 100 gold per kotak So dengan mendengarkan penjelasan di atas tadi Sudah bisa dipahami mengapa developer menyebut tipun ini dengan kata spesial atau dalam kurung istimewa Sekarang aku bakal ngejelasin hal-hal yang berpengaruh terhadap kemenangan di spesial level ini Pertama, kategori VIP kalian Jika kalian memiliki keanggotaan VIP, maka kalian akan lebih mudah dalam isi ini Karena mendapatkan 6 tiket untuk full max-nya di level VIP 4 Dan itu akan bertambah seiring makin tinggi VIP yang kalian beli Namun jika kalian bukan VIP, maka itu akan terasa sedikit lebih berat Kedua, nonton iklan Buat apa nonton iklan? Yaitu untuk mengurangi kadar waktu untuk tiket selanjutnya Semakin banyak nonton iklan, maka semakin banyak tiket Semakin banyak balapan, semakin banyak cash suku cadang dan lain-lainnya Yang tentunya itu sangat berguna untuk mengupgrade mobil kalian Namun kabar buruknya pihak dev sudah membaca dan membatasi reward dari iklan mereka Ketiga, jumlah gold Ini juga sangat berarti disini Karena gold itu akan kita gunakan untuk menambal kekalahan Agar bisa membeli tiket baru semakin banyak gold, maka semakin besar pula tingkat kemenangan Keempat, pahami setiap misi dan skill pribadi Maksudnya adalah kalian perhatikan baik-baik apa misi balapan ini Apakah drift, near miss, nitrous, atau lainnya Sebaiknya kalian mainkan dengan benar-benar fokus Karena akan sangat disayangkan tiket yang terbuang akibat kekalahan Dan jika misinya hanya jadian terdepan atau masalah waktu Kalian bisa balapan dengan tenang dengan skill kalian masing-masing Sambil men-drift sepanjang jalan, ini akan menambah pendapatan cash kalian Jadi lebih banyak cash yang bisa kalian dapatkan untuk membeli suku cadang di store Kelima, maksimalisasi tiket Yaitu misalnya ini adalah jam 6 pagi dan kalian main sampai tiketnya habis Jika full tiket kalian adalah 5, maka jam 11 siang tiket kalian sudah full lagi Nah disinilah kesempatan kalian buat main lagi dan mengulangi balapan-balapan Yang bisa diulangi untuk menambah uang kalian Yang bisa kalian gunakan untuk membeli peralatan atau suku cadang So itu dia hal yang bisa kamu lakukan agar bisa menang terus di special event Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian Jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari aku Sekian videonya, semoga kalian terhibur See you next video, bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax